Halo sahabat Halo Sehat, di video kali ini saya Dr. Francisca akan menyampaikan informasi medis kenapa sih tangan dan kaki Anda berkeringat kira-kira ada gejala apa ya? Sebelumnya silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Berkeringat biasanya terjadi pada saat kita berolahraga, berada di ruangan atau suhu yang panas ya namun pernah tidak hanya kelapak tangan atau kaki Anda saja yang berkeringat walaupun Anda sedang berada di ruangan yang sejuk. Tentu hal ini cukup mengganggu serta membuat Anda khawatir ya Apakah ini gejala penyakit serius atau pidasi? Bahasa medis untuk berkeringat berlebihan kita sebut sebagai hiperhidrosis Nah hiperhidrosis adalah kondisi yang menyebabkan keringat berlebihan biasanya di telapak tangan, kaki maupun ketia Lalu kondisi medis atau penyakit apa yang dapat menyebabkan hiperhidrosis ini? Kabar gembiranya sebagian besar penyebab keringat berlebihan bukan masalah kesehatan yang serius Jadi biasanya dikenal dengan hiperhidrosis idiopatik primer Idiopatik berarti penyebabnya tidak diketahui Pada sebagian besar kasus, hiperhidrosis hanya terjadi di daerah tertentu saja Hiperhidrosis sekunder biasanya disebabkan oleh beberapa kondisi medis dari penyakit berikut Contohnya adalah diabetes, menopaus, kadar gula darah rendah, kehamilan, tumor kelenjar adrenal, sindrom kasinoid, kelebihan hormon pertumbuhan, penyakit parkinson, cedera tulang belakang, Dan struk, tumor sistem saraf pusat, penyakit Hodgkin dan penyakit meloproliferatif kanker rongga toras Dan juga disebabkan oleh infeksi, demam, tuberculosis, dan septicemia Serta bisa juga berasal dari serangan jantung, konsumsi obat-obatan seperti Fluoxetin, venlafaksin, doxepin, opioid, amitriptilin, insulin, anti-inflammasi, non-steroid Konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan obat terlarak Serta pasca operasi Tangan berkeringat, serangan jantung, benar nggak ya? Penyakit jantung tidak hanya ditandai dengan salah satu gejala Nah, biasanya diikuti kejalan lainnya Contohnya, nyeri dada atau sesak nafas terutama saat aktivitas Nah, yang kedua, cantumnya berdebat-debat atau berdetak tidak teratur Nah, yang ketiga, bengkak pada kaki atau batuk-batuk, mudah lelah, dan langsung makan yang rendah Lalu, bagaimana cara mencegah tangan dan kaki supaya tidak berkeringat? Pertama, hindari minuman kafein dan makanan pedas Yang kedua, mandilah setiap hari, tetapi hindari sauna dan air panas Untuk mencegah suhu tubuh naik terlalu cepat Keringkan kaki dan tangan setelah mandi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme Termasuk jalan tanpa alas kaki Gunakan teknik relasasi seperti meditasi dan penapasan dalam untuk mengendalikan stres Lalu, seperti apa cara mengatasi secara medis? Dokter spesialis kulit yang paling tepat untuk melakukan tindakan medis Umumnya, tindakan yang dilakukan adalah Yang pertama, lompokoresis Tangan dan kaki Anda akan terendam dalam semangku air Arus listrik kecil dialiri melalui air Sebagian besar, pasien membutuhkan 2 hingga 4 kali Dimana setiap perawatan membutuhkan 20 hingga 30 menit Nah, yang kedua adalah suntikan botox Inyeksi botox memblokir saraf yang mengicu kelenjar keringat Pasien dengan hiperhidrosis mungkin memerlukan beberapa suntikan untuk hasil yang lebih efektif Yang ketiga adalah obat antikolonialg Obat-obat ini menghambat transmisi infusaraf parasimpatik Pasien umumnya melihat perbaikan gejala dalam waktu sekitar 2 minggu ya UTS atau endoskopi toraksi simpatektomi Dimana ini merupakan intervensi bedah yang hanya direkomendasikan pada kasus-kasus berat Yang belum merespon pada perawatan lain Jadi walaupun sebagian besar kasus hiperhidrosis tidak berbahaya Namun jika diikuti oleh gejala-gejala lainnya Tetap waspada ya Karena bisa jadi tanda penyakit yang cukup ganas Oh iya, jika video ini bermanfaat Silahkan share ke sahabat dan keluarga Anda Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Halo Sehat ya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info kesehatan update lainnya